154.000 kendaraan diprediksi kembali ke wilayah Jabodetabek di puncak arus balik libur panjang Tahun Baru Imlek dan berikut laporan reporter Yosef Inadamari serta juru kamera Enggar Bagus dan Jaga Samsa. Peningkatan volume kendaraan di Ruastol, Jakarta, Cikampek mengarah ke wilayah Jabodetabek terjadi di hari terakhir libur panjang Tahun Baru Imlek. Hari ini sebanyak 500, maksud kami 154.000 kendaraan diprediksi akan kembali memasuki wilayah Jabodetabek melalui gerbang pul Cikampek Utama, Kalihurik Utama, Cikupa dan juga Ciawi. Ada peningkatan setidaknya 35% dibandingkan Sabtu kemarin yang menjadi hari pertama arus balik libur panjang Tahun Baru Imlek. Sampai dengan saat ini rekayasa lalu lintas berupa kontraflow masih belum dilakukan lantaran kondisi arus lalu lintas yang masih terpantau ramai lancar namun ini akan disiapkan sewaktu-waktu dan selain itu mengantisipasi penumpukan kendaraan yang mungkin terjadi pihak jasa marga juga menutup sementara waktu res area di kilometer 52 mengarah ke Jabodetabek di Ruastol, Jakarta, Cikampek. Selain itu tujuannya juga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 sehingga dari pengendara ataupun masyarakat yang melintas diminta ataupun bisa memanfaatkan res area di kilometer sebelumnya yakni kilometer 88, kilometer 74 dan juga kilometer 62. Pengendara ataupun masyarakat yang melintas di Imbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara mengingat cuaca yang tadi juga beberapa kali sempat gremis dan juga tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan 3M yang ditentukan. Dari Cikampek, Jawa Barat, Yosef Binanda Maris, Enggar Bagus, Jakasamsa, AINIS, mengaporkan.